selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United memetik kekalahan di pekan ke-15 Premier League 2023-2024 kekalahan ini menarik perhatian para netizen setelah kembali berlaga di Old Trafford mereka menjamu bermenusai mengalahkan Chelsea di tengah pekan kemarin di laga ini MU malah kalah dari tim tamu mereka tumbang dengan skor telak 3-0 di laga ini tidak ayal kekalahan Manchester United ini menjadi bulan-bulanan para netizen di media sosial seperti yang kami rangkum berikut ini terima kasih 5 penyebab Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas oleh MRE Football sebab hasil negatif itu sungguh memalukan bagi Iblis Merah ya, kekalahan telak itu terjadi di Stadion Old Trafford pada Sabtu 9 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat 3 gol di Keris dihasilkan oleh Dominic Solanke pada menit ke-5 Philippe Billing pada menit 68 dan Marco Senesi pada menit 73 lalu apa penyebab MU kalah telak dengan skor 0-3 dari Bournemouth yang pertama gol cepat tidak bisa dipungkiri gol cepat dari Solanke mengacaukan semuanya peninit yang berusaha mencetak gol cepat justru harus kemasukan di menit ke-5 gol yang dicetak pemain asal Inggris itu juga membuka celah di pertahanan Manchester United mereka jadi harus bermain lebih terbuka untuk bisa meraih kemenangan yang kedua penampilan gemilang Neto keeper sekaligus Kapten Bournemouth yaitu Neto bisa dibilang bermain bagus tiga upaya tepat sasaran yang mengarah ke gawangnya merupakan sebuah berhasil diamankan dengan baik belum lagi Neto juga beberapa kali berani memotong jalur umpan Man United penampilannya di bawah mister gawang cukup membuat perustasi tuan rumah yang ketiga build up lambat ide Man United untuk bermain mengandalkan ball possession justru berakibat fatal sebab cara itu membuat build up serangan mereka lebih lambat Bournemouth juga punya banyak waktu untuk menutup celah buktinya tiga upaya tepat sasaran ke gawang Neto berawal dari situasi bola mati serta transisi cepat taktik Andoni Iraula ternyata cukup berhasil yang keempat Luxau menjadi back tengah musim lalu musim Eric Renhat dipuji lantaran berinovasi dengan memainkan Luxau sebagai back tengah hal ini membuat progresi serangan jadi lebih hidup dan taktik Man United tidak mudah terbaca sayangnya hal itu malah jadi blunder besar dua gol pertama Bournemouth menunjukkan Luxau memang kurang bagus dipasang sebagai back tengah di gol pertama dia telat merutup ruang di sebelah kiri lalu di gol kedua back asal Inggris itu kalah duel udara klub liga Inggris Manchester United tinggal selangkah lagi menggait Daniel Malen pada bursa transfer 2024 untuk menjadi pelapis Rasmus Hoylund Manchester United menjadi salah satu tim di liga Inggris yang bakal bergerak aktif pada bursa transfer selanjutnya termasuk mendatangkan Daniel Malen dari Borussia Dortmund hal tersebut dilakukan oleh MU untuk menambah kedalaman sekuat di lini depan mengingat Anthony Martial bisa pergi pada bursa transfer musim 2024 apabila Anthony Martial angkat kaki praktis tinggal Rasmus Hoylund yang menjadi ujung tombak Manchester United yang tersisa oleh sebab itu Manchester United sebelumnya telah menunjukkan ketertarikannya terhadap Daniel Malen secara terang-terangan dilansir dari Call of Side Manchester United telah mendapatkan kabar baik soal perkembangan bomber berpaspor Belanda tersebut keadaan itu tidak terlepas dari pertemuan yang dilakukan oleh Man United dengan Borussia Dortmund pada hari Jumat 8 Desember 2023 waktu setempat dengan catatan MU harus memberikan nilai sebesar 30 juta euro atau ditaksir setara dengan 502,6 miliar rupiah atau Manchester United mengembalikan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund guna menebus Daniel Malen tidak hanya itu Manchester United kabarnya sedang merencanakan kedatangan dua pemain depan lainnya pada bursa transfer yang akan datang saat ini Mehdi Taremi menjadi salah satu nama yang diperebutkan klub top Eropa termasuk MU pasalnya Mehdi Taremi akan berstatus sebagai pemain bebas transfer alias bisa didatangkan secara gratisan pada bursa transfer musim panas nanti kendati demikian Taremi kemungkinan besar bakal angkat kaki dari Estadio Dodragao mengingat hingga kini dia belum memperpanjang kontraknya dengan FC Porto selain bomber berpaspor Porto masih ada pemain yang bakal diusahakan kedatangannya oleh Manchester United nama striker yang dimaksud adalah salah satu pemain muda dari Lece yakni Nikola Krestovic Krestovic telah menyumbangkan perolehan enam gol untuk Lece di semua ajang yang dilakuni Lece musim ini terlebih lagi penyerang kelahiran Golubobak itu memiliki usia 23 tahun sehingga masa depannya masih panjang kekalahan telak dialami Manchester United dari Bournemouth menyisakan kerugian besar Bruno Fernandes dipastikan absen melawan Liverpool karena akumulasi kartu kuning kekalahan di depan pabrik Old Trafford diperparah dengan kartu kuning yang diterima Bruno Fernandes enam menit sebelum laga berakhir Bruno Fernandes diganjar kartu kuning karena berdebat dengan wasit Peter Bancas ini merupakan kartu kuning kelima yang diterima sang kapten musim ini lima kartu kuning membuat Bruno Fernandes terkena akumulasi kartu imbasnya sang kapten dipastikan absen pada laga krusial melawan Liverpool pada pekan ke-17 Premier League absennya Bruno Fernandes jelas menjadi kerugian besar bagi Ten Hag yang sedang berjuang membawa MU keluar dari zona papan tengah MU saat ini tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 27 poin mereka tertinggal 10 angka dari Liverpool yang berada di puncak Jadon Sancho sudah memutuskan pelabuhan baru saat ia meninggalkan Manchester United pada Januari 2024 namun klub tersebut bukanlah Juventus melansir dari Sport Mall Jadon Sancho dilaporkan hanya ingin kembali ke Borussia Dortmund alih-alih menerima tawaran bermain di Juventus pedagal Juventus sendiri belakangan dianggap sebagai klub terdepan yang bakal menandatangani penyerang jabolan Akademi Manchester City tersebut namun MU akhirnya mengurungkan niatannya melepas Sancho ke raksasa Italia setelah sang pemain mengatakan ingin kembali ke Jerman menurut laporan Manchester United dan Borussia Dortmund bahkan sudah bertemu untuk membahas proses transfer Jadon Sancho pada bulan Januari 2024 raksasa Liga Inggris tersebut tampaknya tidak keberatan memulangkan Sancho mengingat klub rupanya juga mengincar salah satu pemain Borussia Dortmund pemain yang dimaksud yakni Daniel Malen yang belakangan juga mengutarakan keinginannya ingin pindah ke Old Trafford Sancho sendiri pernah menjadi pilar tim Bundesliga Jerman antara 2017 hingga 2021 setelah didatangkan dari Manchester City penyerang asal Inggris tersebut mencatat 137 penampilan di semua kompetisi dan mampu mencetak 50 gol dan 64 asis dalam prosesnya dengan Jadon Sancho kembali ke Borussia Dortmund maka Juventus harus mencari opsi winger lain yang bisa didatangkan pada bursa transfer Januari 2024 mendatang hasil buruk kembali di raih Manchester United Setan Merah kalah 0-3 di kandang sendiri dari Paul Maut dalam lanjutan Liga Premier Inggris 2023-2024 kekalahan itu membuat Kapten Manchester United Bruno Fernandes merasa malu mewakili rekan setimnya pemain asal Portugal itu pun mengucapkan permintaan maaf kepada para pendukung Setan Merah kami meminta maaf untuk performa yang tidak bisa diterima ini ujar Bruno Fernandes ada kejadian yang tidak mengenakan pada laga antara Manchester United kontra Boromaut itu pada beberapa momen fans MU yang memadati Old Trafford tampak jengah mereka banyak yang memberikan teriakan tanda tidak suka kepada permainan tim kesayangannya itu Bruno Fernandes mencoba menerima cibiran itu dengan lapang dada fans sudah ada di belakang kami selama ini jadi ini normal mereka melakukan itu karena mereka tidak suka dengan apa yang mereka saksikan kami hanya bilang maaf hujannya terima kasih